Assalamualaikum oke guys kali ini kita membuat video cara mengubah serundeng daging menjadi rendang daging kenapa saya buat video ini karena kalau hari raya idul adha biasanya dapat kiriman serundeng daging banyak ya guys dari kampung diubah menjadi rendang daging saja biar bervariasi dan gak bosan makan serundeng terus ya guys tapi sebelumnya subscribe dulu ya thank you bahan-bahan yang diperlukan 500 gram serundeng daging pedas 2 saset santan instan 3 siung bawang putih 1 siung bawang merah 3 biji kemiri 1 saset bumbu rendang 1 sendok makan garam 2 lembar daun jeruk 1 liter air memakai cabai jika serundengnya belum pedas ya guys berhubung serundeng saya udah pedas banget jadi saya tidak memakai cabai lagi cara membuatnya garam bawang putih bawang merah kenapa saya pakai bawang merahnya sedikit ya guys karena serundeng kan sudah ada bumbunya sudah enak ya dan ini bumbu saset yang buat rendang itu ya guys yang biasa ada di warung-warung gampang didapat 1 saset aja cukup biar berasa lebih ini aja lebih nendang kemudian kita haluskan ini kemirinya kita masukkan kemudian kembali kita haluskan seperti ini setelah bumbu semuanya halus panaskan wajan beri minyak kira-kira 5 sendok makan kemudian tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi sampai berbau harum maksudnya mateng setelah berbau harum kita tuangkan airnya 1 liter kemudian santannya kita tuangkan 2 saset boleh merek apa aja ini saya campur ya guys karena adanya ini merkara dan sasa dua-duanya bagus semua kemudian aduk hingga tercampur rata seperti ini kemudian masukkan daun jeruknya kemudian serondengnya aduk kembali hingga tercampur rata dan tidak perlu sering diaduk ya guys kecuali kalau sudah agak kering begini baru sering diaduk biar tidak gosong dengan api sedang aja ya guys jangan terlalu besar ini sudah mau kering jadi harus rajin diaduk ini sudah kering ya guys dan sudah matang jangan terlalu kering nanti malah jadi serondeng lagi nah ini kita tempatkan seperti ini kita coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yummy guys mantap rendang rasanya itu tadi ya guys cara mengubah serundeng menjadi rendang sangat simpel dan enak semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati